Intro Selamat siang pemirsa, saya Tizra Anharafenit melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Hari ini, Sabtu 13 Mei 2023 yang bertepatan di Koma Space telah diselenggarakan agenda rutin kita, yaitu pelatihan internal ketiga dari bidang jurnalistik yang mengusung tema Improve the Journalist, Research with Collaborate Journalism. Kegiatan ini dihadiri oleh para anggota HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, khususnya anggota bidang jurnalistik. Kegiatan ini dibuka oleh Mif Tariski Awalia selaku moderator dan diawali dengan sambutan oleh Ulfa Maria Ulfa selaku ketua pelaksana PI3 jurnalistik. Adapun kegiatan inti yang dilaksanakan dalam acara ini adalah penyampaian materi oleh Kak Setiaji Bintang Pamungkas selaku asisten redaktur media sosial Lampung Pos. Baik pemirsa untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelatihan internal tiga bidang jurnalistik ini, kita berbincang sebentar bersama Ulfa Maria Ulfa selaku ketua pelaksana PI3 jurnalistik. Halo Kak, kenapa acara ini diadakan? Acara ini diadakan yaitu sebagai sarana bagi para anggota HMJ dan khususnya anggota bidang jurnalistik untuk mengetahui lebih banyak lagi hal-hal mengenai dunia jurnalistik. Apakah acara ini sesuai dengan harapan yang diinginkan? Alhamdulillah tadi acaranya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Kendala apa saja yang dihadapi selama mempersiapkan acara ini? Kendalanya yaitu ketika menentukan pemateri yang sesuai atau pemateri yang tepat dengan tema yang sudah kita rancang. Baik Kak, terima kasih Kak. Pelatihan internal tiga bidang jurnalistik ini diisi dengan materi yang sangat edukatif dan inspiratif oleh Kak Setiaji Bintang Pamungkas. Bagaimana perasaan Kakak setelah menjadi narasumber di acara ini Kak dan apa kesannya? Perasaan saya sangat senang ya bisa membagi sedikit pengalaman saya tentang jurnalistik terutama jurnalistik di era kekinian karena jurnalistik saat ini produk-produk jurnalistik harus bisa berkombinasi atau berkolaborasi dengan produk-produk media sosial sehingga bisa mencerdasarkan masyarakat dan tidak menyesatkan dan jauh dari hoax. Baik Kak, mengapa kolaborasi itu penting untuk meningkatkan sumber daya wartawan Kak? Ya kolaborasi menjadi penting agar upaya kita untuk memberikan impak yang besar kepada masyarakat dapat rujut atas kerjasama antar entitas atau antar pihak-pihak yang berjalan di atas garis jurnalistik. Kegiatan yang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini dihadiri oleh para peserta yang merupakan perwakilan dari setiap bidang HMJ Ilmu Komunikasi. Bagaimana kesan mengikuti kegiatan ini? Menurut aku kegiatan PI3 ini menyenangkan ya karena kan pada awalnya aku kira bakal sepi dan agak seru ternyata itu rame banget dan juga bisa dilihat dari tadi CCS Ice Breaking ternyata pesertanya pada antusias semua. Apa harapan kamu sebagai mahasiswa jurusan ilmu komunikasi setelah mengikuti kegiatan ini? Harapan aku sih untuk yang para pendengarnya ya semoga mereka mengerti apa yang disampaikan terus bisa tertarik juga dengan bidang jurnalistik juga terus bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya kayak untuk mencari uang, untuk menambah pengetahuan dan lain-lain gitu. Kegiatan yang diselenggarakan oleh bidang jurnalistik ini sangat edukatif dan inspiratif. Melalui kegiatan ini pula diharapkan terbentuknya kolaborasi yang kompak dan bonding yang kuat untuk menciptakan sumber daya yang hebat sehingga menjadi wartawan yang berkualitas di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya Tizra Anharaferit mewakili seluruh kru yang bertugas. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!